Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fahmi Syihab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aydanul Aziza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aifadillah Fawziah Kami dari Kelompok 7 Mata Kuliah Pengantar Kimia Lingkungan Akan mempersembahkan sebuah video tentang polutan loga PB di perairan Selamat menyaksikan Apa itu timbal? Timbal atau biasa disebut dengan timah hitam Logam PB merupakan salah satu bagian dari logam berat Yang memiliki kandungan racun yang sangat tinggi Logam PB merupakan salah satu bagian dari priodik unsur Yang terdapat pada golongan 4A dan bernomor atom 82 Logam PB dapat diambil dari material tertentu Dan logam PB merupakan salah satu campuran dari Bensin, batu baterai, bahan pelapis kabel, cet, juga pipa Lantas bagaimana bisa timbal dapat berbahaya bagi tubuh manusia Yang pertama timbal dapat masuk ke dalam tubuh yakni melalui udara Dimana tak kita sadari bahwa udara yang kita hirup yakni mengandung uap timbal Yang bersifat toksik Sumbernya yakni berasal dari asap kendaraan bermotor Karena sifatnya yang akumulatif Maka apabila seseorang terpapar dengan jet ini Maka tidak akan terlihat secara langsung Melainkan dapat terlihat pada waktu jangka tertentu Dengan akibat yang cukup membahayakan Terlain itu Masuknya logam PB ke dalam tubuh kita Yakni dapat melalui air minum yang kita konsumsi Apabila terjadi kerusakan pada pipa air minum yang digunakan Baik yang mengandung logam PB dalam proses pembuatan Ataupun pematerian pipa Maka kerusakan merupakan sumber pencemaran logam PB Racunan timbal yang diakibatkan oleh kerusakan pipa air minum Pernah terjadi pada penduduk Meksiko Pada tahun 1987 Lain itu Masuknya logam PB ke dalam sumur Yakni melalui infiltrasi tanah Dimana logam PB pada permukaan tanah Masuk ke dalam Di Indonesia itu sendiri Industri yang masih menggunakan Logam PB sebagai bahan campurannya Yakni seperti industri paralon Industri baterai kering Dan industri aki Kemungkinan besar mengandung limbah B3 Yang apabila masuk ke perairan dapat merubah ekosistem yang ada Lalu apa dampak dari logam timbal di perairan? Timbal pada perairan ditemukan dalam bentuk terlarut dan tersuspensi Kelarutan timbal cukup rendah Sehingga kadarnya dalam air cukup sedikit Selain akan membuat biota laut mati Pencemaran logam berat pada air laut juga akan menyebabkan terkontaminasinya organisme perairan Seperti gastropoda, udang, cumi-cumi, kerang, dan lain-lain Peningkatan kandungan timbal dalam perairan dapat menyebabkan peningkatan kandungan timbal Yang terakumulasi dalam tubuh organisme laut Yang apabila organisme laut ini dikonsumsi oleh manusia Maka akan memberikan efek buruk terhadap kesehatan manusia Timbal memberikan efek racun terhadap organ tubuh Sehingga akan sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh Logam berat seperti timbal akan sangat berbahaya Bila kadarnya yang terlarut dalam tubuh manusia cukup tinggi Atau melebihi ambang batas Kadar logam PB dalam darah manusia yang tidak terpapar oleh logam PB adalah sekitar 10-25 mikrogram per 100 ml Bila logam berat timbal masuk ke dalam tubuh manusia Maka logam berat tersebut tidak bisa diekskresikan lagi ke luar tubuh Ada pun dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat timbal yaitu Dapat menghambat aktivitas enzim sehingga proses metabolisme menjadi terganggu Kemudian menyebabkan abnormalitas kromosom Menghambat perkembangan janin Menurunkan fertilitas wanita Menghambat pembentukan sel sperma pada pria Menghambat pembentukan hemoglobin Menyebabkan kerusakan ginjal Menyebabkan kekurangan darah Pembengkakan kepala Dan menyebabkan gangguan emosional dan tingkah laku Logam berat timbal ini dapat menyebabkan keracunan akut dan kronis Yang ditandai dengan diare, mual-mual, dan anemia Ada pun metode analisis kandungan logam PB di perairan Yaitu melalui 3 tahap Yang pertama yaitu sampling Yang kedua yaitu analisis kualitatif Dan yang ketiga yaitu analisis kuantitatif Tahap yang pertama yaitu sampling Sample air sungai disiapkan beberapa mililiter Untuk pengujian selanjutnya Sedangkan untuk sampel biota laut Seperti udang windu perlu dibersihkan terlebih dahulu Kemudian diberikan beberapa perlakuan Larutan sampel kemudian masuk ke tahap analisis kualitatif Kemudian untuk menentukan kadar logam PB Maka masuk ke dalam tahap analisis kuantitatif Dimana analisis yang digunakan yaitu menggunakan metode AAS Pada analisis ini akan dihasilkan nilai absorban hasil pengukuran contoh Kemudian dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier Sehingga diperoleh konsentrasi contoh Lalu bagaimana cara penanggulangan logam PB dalam perairan Nah untuk cara penanggulangannya dapat dilakukan dengan beberapa cara Di antaranya Yang pertama penghilangan melalui proses adsorsi dengan karbon aktif Tetapi proses ini kurang efektif untuk konsentrasi PB yang tinggi Proses adsorsi dengan karbon aktif biasanya dilakukan untuk proses policing Dengan konsentrasi PB yang rendah Atau untuk menghilangkan PB dalam bentuk senyawa organik kompleks Yang kedua yaitu Pemerintah juga harus ikut andil dalam penanggulangan limbah logam PB Yang dihasilkan dari proses industri Seperti dengan menerapkan beberapa peraturan Sebagai contoh peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat Dengan membatasi konsentrasi PB di tempat kerja Menjadi maksimal 50 miogram per meter kubik selama 8 jam kerja Dengan kadar timbal darah dibatasi maksimal 5 miogram per 100 gram Kemudian pemerintah juga dapat mengeluarkan peraturan Mengenai penggunaan timbal pada berbagai produk Seperti pada industri cet Yang mana penggunaan timbal digantikan dengan bahan yang ramah lingkungan Atau tidak melebihi kadar 90 ppm jika diekstraksi dengan reaksi asam standar Sebanding dengan kira-kira 600 ppm kadar timbal total Dan yang ketiga Cara untuk mengurangi kadar timbal pada limbah cair dapat dilakukan dengan cara biologi Seperti menggunakan jamur aspergillus persikaler Yang menyerap ion timbal Atau juga dengan menggunakan bakteri desulfovibrio dan desulfotomakulum Yang dapat membersihkan timbal dari lingkungan Karena sifat reduktor sulfat yang dimilikinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!